Pemirsa berbagai bencana alam yang terjadi di tanah air mengundang keprihatinan Partai Perindo melalui salah satu saya partai, Rescue Perindo, hadir untuk memberikan bantuan dan meringankan beban korban bencana alam di beberapa titik rawan bencana. Partai Perindo hadir bukan hanya untuk mensejahterakan, tetapi juga membangun dan membantu masyarakat. Untuk mewujudkan kepedulian dalam bidang sosial dan kemanusiaan, Rescue Perindo sebagai salah satu sayap partai siap mengatasi persoalan kemanusiaan dan tanggap bencana dengan prioritas penyelamatan manusia. Salah satu aksi tanggap bencana yang dilakukan Rescue Perindo adalah membantu korban angin puting beliung di Lebak, Banten yang menyebabkan 119 rumah rusak dan puluhan warga mengalami luka-luka akibat tertimpa atap bangunan rumah. Kita membantu masyarakat yang kena musibah angin puting beliung. Bantuan berupa selimut dan mie instan. Sebelumnya, Rescue Perindo juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban tanah longsor yang menyebabkan 300 jiwa terpaksa mengungsi di Ponorogo, Jawa Timur. Bantuan yang diberikan diantaranya makanan, pakaian, selimut, dan peralatan mandi. DPD Rescue Perindo juga peduli terhadap kesehatan masyarakat. Aksi pengasapan gratis di beberapa wilayah di Indonesia dilakukan untuk mencegah terjangkitnya penyakit demam berdarah. Masyarakat bisa lebih baik untuk kesehatannya pertama. Yang kedua, kita memberikan edukasi ke mereka bagaimana supaya mereka tidak terjangkit demam berdarah. Rescue Perindo berkomitmen untuk terus menjaga kesimbangan alam dan energi yang ada di Indonesia. Dan ikut membantu masyarakat yang terkena bencana alam serta aksi-aksi sosial kemanusiaan lainnya sebagai wujud dari visi misi Partai Perindo yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.